Alhamdulillah pagi ini Sabtu tiba di Banda Aceh. Kita kembali ke masyarakat Aceh untuk terus bersama-sama dalam gelombang perubahan dan pesan perubahan terus kita gaungkan. Kita menyadari Aceh adalah sebuah wilayah dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan potensi masyarakat yang sangat besar, tapi di sisi lain ini menjadi salah satu provinsi termiskin di Sumatera. Kita ingin melakukan perubahan, kita ingin Aceh lebih maju, Aceh merasakan pembagian hasil kekayaan alam yang lebih adil, dana OTSUS yang lebih optimal, sehingga keluarga-keluarga di Aceh bisa merasakan peningkatan kesejahteraan. Itu pesan utama yang kami akan bawa di Aceh ini. Kalau gue cek tinggal bahwa 25% di Aceh sendiri, kemudian berpindahannya, katanya berpindahannya cukup masuk ke Paris. Di tahun 2019, masyarakat Aceh memilih pasangan calon yang membawa agenda perubahan. Bukan incumbent, yang dipilih yang membawa agenda perubahan. Saya yakin hari ini pun, 2024, masyarakat Aceh juga berada di dalam barisan perubahan. Dan barisan perubahan adalah pasangan 01 Anies Muhaymin.